Intro Imam Abu Hanifah merupakan imam tertua dari tiga imam besar lainnya. Abu Hanifah tinggal di Irak. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk menimbah ilmu, mengajar, dan berda'wah. Dan untuk menopang hidupnya, beliau mencari nafkah dengan berdagang kain yang didatangkan dari Cina. Seperti halnya ayah beliau yang dulunya juga adalah seorang pedagang. Suatu ketika, saat pagi hari, Abu Hanifah sedang berjalan-jalan. Namun Abu Hanifah tanpa sengaja mendengar suara dari seorang pemuda dari kamarnya dengan jendela yang masih terbuka. Pemuda tersebut mengeluh sambil menangis terseduh-seduh. Abu Hanifah pun sayup-sayup mendengar sumber suara tersebut. Pemuda itu berkata, Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Sepertinya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku. Sejak dari tadi pagi, belum datang sesuap makan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang mau berbelas kasihan yang sudi memberi curahan air walaupun sedikit. Mendengar keluhan seperti ini, Abu Hanifah langsung merasa ibah. Ia kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keping uang untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Sesampainya di depan rumah pemuda itu, Abu Hanifah langsung menaruh bungkusan yang ia bawa di depan pintu pemuda tersebut. Kemudian Abu Hanifah pun melanjutkan perjalanannya. Ketika menyadari ada bungkusan yang tergeletak di depan rumahnya, pemuda tersebut kaget bukan main melihatnya. Seakan-akan keluhan dan tangisannya didengarkan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Pemuda tersebut pun bergegas mengambil dan membuka bungkusan itu yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Di dalamnya ternyata ada beberapa keping uang dan sepucuk kertas. Kertas tersebut bertuliskan, Demikianlah surat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menasihati pemuda tersebut dengan tetap memberinya kebutuhan selama sehari. Dengan harapan menyemangati agar pemuda tersebut mencari nafkah dengan mandiri untuk keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Abu Hanifah melewati jalan itu lagi. Betapa terkejutnya ia sesampainya di dekat rumah pemuda itu. Ternyata pemuda itu masih mengeluh dengan suara yang bahkan lebih keras lagi. Pemuda itu pun berkata, Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan pemurah, Sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, Sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh jika engkau tidak memberi, akan lebih sengsaralah hidupku. Mendengar keluhan pemuda tersebut, Membuat Abu Hanifah putar arah dan kembali ke rumah Untuk mengambil beberapa keping uang seperti beberapa hari sebelumnya. Sesampainya di depan rumah pemuda tersebut, Abu Hanifah meletakkan bungkusan yang ia bawa di depan pintu, Persis seperti yang ia lakukan sebelumnya. Melihat ada bungkusan di depan pintunya, Pemuda tersebut girang segirang-girangnya. Ia menyangka bahwa doanya didengar dan dikabulkan. Hanya dengan berdoa dan mengeluh, Maka uang pun akan datang dengan sendirinya. Seperti halnya beberapa hari sebelumnya, Pemuda itu pun membuka bungkusan dan melihat beberapa keping uang dan sepucuk surat. Hai kawan, Bukan begitu caranya memohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Itu malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh, Allah tidak ridho melihat orang pemalas dan suka putus asa. Enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan, jangan berbuat demikian. Jika Anda ingin senang, Anda harus bekerja dan berusaha. Karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak disuruh duduk diam dan tidak seharusnya demikian pula. Akan tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan mengabulkan permohonan orang yang malas bekerja. Membaca isi surat yang cukup menohok tersebut, Pemuda itu diam sejenak untuk menghela nafas. Kemudian meneruskan membacanya lagi. Oleh karena itu, carilah pekerjaan yang halal untuk mencukupi kehidupanmu. Berikhtiarlah sebisa mungkin dengan tetap memohon pertolongan Allah. Insya Allah Anda akan mendapat pekerjaan selama Anda tidak berputus asa. Carilah segera pekerjaan. Saya doakan semoga Anda berhasil. Kalimat-kalimat terakhir dari surat itu membuat pemuda itu terdiam sesaat. Ia pun menyadari kesalahan apa yang telah ia lakukan. Ia selalu mengharapkan belas kasihan dan rasa ibadah dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Ia sadar bahwa ia malas dan suka mengeluh dan berjanji untuk berusaha mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Keesokan harinya, ia keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan yang halal dan berkah tentunya. Subhanallah, dari cerita kisah ini, kita dapat memetik sebuah hikmah yang sungguh luar biasa dari seorang ulama besar. Bagaimana seorang imam Abu Hanifah menasihati tanpa mengecilkan perasaan dan merendahkan. Bagaimana imam Abu Hanifah menasihati tanpa mencacimaki. Ia menasihati dengan perkataan yang sopan dan santun tanpa melukai perasaan sedikitpun. Sudah seharusnya seperti itulah kita sebagai saudara seiman untuk menasihati dalam kebaikan. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi oleh Allah dan kemudian diperintahkan untuk berdakwah dan menasihati Raja Fir'aun dengan lemah lembut. Padahal Fir'aun adalah Raja yang keras dan kejam. Yang mana ia tidak segan-segan menyiksa dan membunuh siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Semoga dengan kisah inspiratif ini mampu menghadirkan perubahan dan sikap yang lebih baik dalam menasihati saudara-saudara kita dengan menghadirkan rasa tentram dan damai, bukan malah dengan penuh singgungan yang akhirnya malah membuat bibit-bibit permusuhan. Wawlahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!